Nah, di SMA Negeri 2 Tanyung Pinang ini ada dua formasi untuk guru geografi dan masih tersisa satu. Ya, ini hanya lulus satu di posisi tahap dua ini. Nanti ada satu geografi yang masih lawong. Kemudian kita lihat lagi, ada satu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini kami sedikit memberikan informasi terkait untuk melihat berapa besar peluang Bapak-Ibu untuk mendapatkan posisi pada seleksi tahap dua. Namun kita pastikan nanti dalam pemilihan pencarian data informasi atau istilahnya lawongan di satu sekolah itu benar-benar sudah terupdate. Ikuti video ini sampai selesai. Jadi hari ini tanggal 15 November 2021 sampai tanggal 19 2021 nanti akan dilakukan pemilihan informasi untuk tahap dua. Nah, setelah adanya pengumuman pasca sanggah di tahap satu yang lalu, maka kita memastikan nanti seluruh peserta yang terdiri dari guru non-ISN, THK2, dan PPG serta swasta Yang akan mengikuti seleksi tahap dua ini hanya mendapatkan formasi-formasi sisa dari tahap satu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apakah di salah satu sekolah itu memiliki formasi yang dapat kita tempati. Untuk itu, kita masuk saja ke alaman SSJISN BKN GoID. Kita akan coba melihat apakah memang informasi terhadap lawongan ataupun formasi yang tersedia di sekolah itu sudah diupdate. Kalaupun belum, nanti kita akan coba lihat untuk bagaimana cara mentelaah atau menganalisa berapa besar peluang Bapak-Ibu untuk memilih formasi di salah satu sekolah. Nah, di halaman beranda ini, Bapak-Ibu pilih saja di bagian layanan informasi. Kemudian, langkah selanjutnya, Bapak-Ibu pilih di bagian info lawongan. Nah, di sini kita akan lihat simulasi pemilihan formasi atau SPF. Kita pilih dulu jenis pengadaannya. Jenis pengadaannya ini adalah tentu bagi Bapak-Ibu yang guru untuk video ini. Kita pilih di bagian P3K guru. Kemudian, Bapak-Ibu silakan memilih pemerintah kabupaten kota di mana Bapak-Ibu berada. Saya akan mencoba untuk di provinsi Kepulauan Riau ya, Bapak-Ibu. Cari. Kemudian, kita ketik lagi di sini. SMA 7. Kita cari ke bawah. Harusnya ada. Ya, ini ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini Bapak-Ibu, kalau kita lihat, sepertinya ini belum update ya. Bapak-Ibu belum update. Di formasi pemilihan tahap 1, di sana memang ada 4 formasi. Yaitu geografi, penjas orkes atau keolahraga, kemudian guru tik, dan prakarya. Nah, kalau kita lihat dari hasil pencerian ini, ini masih ada kebutuhan satu. Padahal, setahu saya, di sini guru prakarya sudah terisi. Kemudian guru tik sudah terisi. Kemudian, yang belum itu guru geografi ya. Guru geografi sama penjas orkes ini belum terisi. Nah, seharusnya munculnya itu hanya ini saja ya. Geografi dan penjas orkes. Harusnya ini saja dan ini seharusnya sudah tidak ada. Ini berarti belum diupdate, Bapak-Ibu ya. Ya, kita sangat menyayangkan sekali. Jadi, di laman SSJSN, ternyata informasi loongan untuk formasi tahap 2 belum diupdate dan ini masih tahap lama. Oke, kita coba mengasuk ke analisa. Pemilihan hasil seleksi P3K guru untuk pasca sangga. Nah, di sini kita lihat unduh hasil pasca sangga. Seleksi kompetensi tahap 1. Nah, seperti biasa, coba kita lihat provinsi yang kita mau cari. Kita pilih, saya pilih di provinsi ke Kulauan Riau. Kemudian, kita langsung pilih bagian unduh hasil pasca sangga. Nah, di sini kita akan lihat di mana saja. Kalau saya di provinsi Kulauan Riau, saya pilih yang ini. Nah, di sini hasil yang kita unduh adalah seperti berikut ya, Bapak-Ibu. Nah, kita akan melihat misalnya di SMA Negeri 7 ya. SMA Negeri 7, saya ketik saja pencarian. Negeri 7. Nah, di sini satu SMA Negeri 7 untuk guru geografi. Nah, di sini ya, ini Bapak-Ibu. Sebelumnya, hanya ada satu pendaptar, Bapak Rafli Mustakim. Kemudian, dia tidak lulus. Nah, ini yang kita lihat ada satu provinsi tidak lulus. Tidak lulus berarti provinsi ini akan dibuka di tahap 2. Ini yang sebagaimana saya katakan tadi. Kemudian, kita lihat lagi. Selanjutnya, di mana? Di SMA 7, apa? Nah, penjahsorkes. Oke, di penjahsorkes ini, Bapak-Ibu. Di SMA Negeri 7, ada satu provinsi dan ternyata sudah lulus, Bapak-Ibu. Mohon maaf. Ini Raja Muhammad Azharuddin ya. XP3 lulus. Ini guru Induk. Kemudian, dia lolos pada seleksi passing grade P3. Dia sudah lulus, Bapak-Ibu. Kemudian, berarti ada satu provinsi yang belum terisi. Ini geografi. Kemudian, kita lihat lagi di SMA 7, di prakarya. Hanya ada satu provinsi dan lulus. Sudah ada ya. Ini yang saya katakan tadi. Sudah lulus. Kemudian, kita lihat lagi. SMA Negeri 7. Ini guru TIK yang saya katakan sudah lulus tadi. Ya, ini ya. SMA 1. SMA 7. Formasi 1. Guru TIK. Lulus ya. Nah, ini. Ini cara analisa untuk melihat berapa peluang Bapak-Ibu untuk masuk ke sana. Nah, contoh lagi. Misalnya, kita lihat di SMA Negeri 5. SMA Negeri 5, Tanjung Pinang. Nah, di sini ada dua formasi. SMA Negeri 5 untuk guru TIK itu ada dua formasi, namun baru lulus satu. Berarti di tahap dua ini ada satu guru formasi untuk TIK di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Pastikan, Bapak-Ibu, peluangnya ada di sana. Nah, kemudian kita lihat lagi SMA Negeri 5. Untuk guru bahasa Indonesia, ada satu formasi dan belum lulus. Nah, ini berarti masih akan terbuka pada seleksi tahap dua. Kemudian, kita lihat lagi SMA 5 Kundur. SMA 5 Kundur. Ini karena saya mengetiknya SMA 5 ya. Seharusnya di Tanjung Pinang saja ini. Tanjung Pinang ya. Cersama gitu ya. Ini Tanjung Pinang. Guru konseling. Guru konseling di sini ada dua formasi dan ternyata belum ada yang lulus. Berarti di tahap kedua ini, guru konseling di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang masih terbuka peluangnya, Bapak-Ibu. Ya, kita lihat lagi. Apa lagi yang ada di sini. Lihat ini tadi guru TIK dan guru. Oke, hanya ada dua di SMA 5 Tanjung Pinang formasi. Dan kedua-duanya ternyata masih bisa dilamar oleh Bapak-Ibu yang belum punya kesempatan lolos pada seleksi tahap satu kemarin. Kita coba sekali lagi untuk di SMA 2 Tanjung Pinang. Coba. Nah, di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang ini ada dua formasi untuk guru geografi dan masih tersisa satu. Ya, ini hanya lulus satu di posisi tahap dua ini. Nanti ada satu geografi yang masih lawong. Kemudian kita lihat lagi, ada satu. Oke, guru PPKN sudah terisi satu oleh satu. Kemudian ada guru prakarya satu dan sudah lolos. Kemudian guru seni budaya. Nah, guru seni budaya di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang ada satu formasi dan ini belum lolos. Berarti di tahap dua ini nanti akan ada lolongan untuk guru seni budaya di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Jadi, Bapak-Ibu demikian cara mencari untuk melihat berapa peluang kita lolos ataupun berapa besar formasi yang tersedia di satu sekolah. Nomoran informasi ini bermanfaat, silakan bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!